Jaman Rujudi Bidikiril Inat Saya Alhamdulillah NO itu saya tidak bisa saya tinggalkan ini adalah tinggalan dari siapa yang kita kholi ini pada setelah Wahabi membungkar apa yang disebut daripada Maqabir cukup-cungup kalau kubah-kubah para sahabat, para ulama-ulama besar itu ulama-ulama Mekah tidak mampu untuk mengendalikan yang hal itu tetapi apa yang terjadi Mbak Wahab sebagai pimpinan Jam'iyah Nahdutul Watan yang walau Nahdutul Watan itu artinya gerak atau bangkitnya pencinta tanah air tapi Nahdutul Watan mempunyai anak organisasi keislamat yaitu Jam'iyah Nahdutul Watan yang dikuataui oleh Kiai As-Senawi Kudus tahun 25 pada waktu itu diputuskan ulama-ulama-ulama Jam'iyah Nahdutul Watan mengirimkan utusan menghadap Raja Abdul Aziz kemudian yang ditunjuk pada waktu itu saya diceritai oleh orang tua saya dan ulama-ulama yang dahulu mestinya dipimpin oleh Kiai As-Senawi saya delegasi ulama Nahdutul Watan sering disebut-sebut ulama-ulama yang dahulu sehingga akhirnya 25 kembali akhirnya terbentuk apa itu yang menjadi delegasi itu komite sehingga komite hijas itu tidak bisa dibisakan dengan komite Muqtamar Nahdutul Watan yang pertama jadi 25 datang pakai kapal belum ada kapal terbang datang Jonawari akhir tanggal 27 atau 20 ya 27 dilangsungkan pertemuan ulama-ulama dan itu dianggap sebagai Muqtamar pertama Nahdutul ulama penutupan Muqtamar tanggal 31 Jonawari dengan kesepakatan para rumah ulama yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab yang pada waktu itu ada menjadi sesepul dan panitia utama semuanya tidak satu pun ulama tidak memilih aklamasi suara yang satu memilih Mbah Kiai Wahab Hashim Ash'ari sebagai ro'is akbar dan wakilnya adalah Kiai Fakih Mas Kumambang apa itu sebab itu ini ya saya tidak bisa-bisa sebab muridnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu yang paling utama adalah ayah saya pondok pertama sampai menjadi besar ayah saya menjadi murid Kiai Fakih Mas Kumambang sehingga apa yang terjadi Mbah Wahab itu ayah saya tidak bisa segala apapun gerak-gerak Mbah Wahab itu yang diikuti sampai pada akhirnya bapak saya madrasah saja itu dahulu dinamakan madrasah Nahdotul Watan itu madrasah yang ada di pondok saharan dan saya ganti sekarang Gozari ya sebab mengingat siapa yang mendirikan pondok adalah Kiai Gozari Mbah Kiai Wahab ada kayak begitu jadi al-arwah hujumudun mujannada fa ma ta'arafad ikhtalafad fa ma ta'ana karat ikhtalafad jiwa itu adalah sebagai kayak bala tentara yang dikuatkan yang disatukan tidak bisa satu sama lain berpisah dan tidak derap yang satu derap yang satu inilah menunjukkan satu kekuatan Baghdad yang begitu besarnya kekayaan minyak kekayaan ilmu dahulu apa yang terjadi dikalahkan dengan Amerika sebab derapnya itu tentara adalah Amerika Baghdad itu tentaranya podok baru jadi kadang siap merokok itu nantar ini ini Mbak Wahab itu tidak bisa-bisa apa sebab bab ayah saya adalah yang dekat dengan Kiai Fakih Mas Mbak dan Kiai Wahab satu-satunya ulama yang dekat dengan Mbak Hasin sehingga pernah saya ceritakan di sini tapi tidak akan saya jelaskan di majlis ini pernah bertemu enam mata antara Mbak Wahab ayah saya dan Mbak Hasin Masar ini Mbak Wahab adalah Komite Hijaz menjadi Komite Muqtamar Mbak Wahab satu-satunya ulama yang oleh ayah saya dimana saja mesti saya ikuti itu Mbak Wahab sampai ada NO keluar dari Mas Jumi jadi partai itu Mbak Wahab Bapak saya pertama kali saya harus ikut Mbak Wahab jadi tahun pemilu tahun 55 akhirnya berjirah NO Lampun 53 sebagai partai politik 55 ikut pemilu dan segala apapun putusan itu yang pecah antara kaum nasionalis dengan Islamis akhirnya kalau tidak ada Wab takobbal Allah minna wamingkum takobbal ini saya menyaksikan apa itu terjadi sampai ada peraturan partai harus berdasarkan sama satu tidak boleh ada partai yang berdasarkan Islam sehingga Mbak Wahab ikut ikut apa itu terjadi kalau tidak ada Wahab NO takobbal Allah minna wamingkum takobbal jadi indah Pak Wahab jadi NO jadi partai tahun 50 53 ikut pemilu 55 NO kampanye tahun 55 di Pondok Tebu Hireng sebelum hari di Pondok Tebu Hireng karena ada lain ada aku pada waktu itu saya tiga hari sebelum Mbak Wahab datang belum ada saya mondok Tebu Hireng jadi saya pernah mondok Tebu Hireng tiga hari habis akhirnya kampanye NO di Pondok Tebu Hireng saya ikut Mbak Wahab pulang saya ikut pulang jadi saya Alhamdulillah saya sudah berjanji saya memang ya NO dan NO nya ya wahabi tapi wahabi bukan wahabi Mekah tapi wahabi tambah berhasil sampai apa yang terjadi jadi Mbak Asim tidak bisa dibisahkan dengan Bawahab siapa yang membuat semua aklamasi adalah Bawahab begitu pun proklamasi sama mengapa awal perjuangan Indonesia ada kena resolusi jat bertepatan bulan Oktober terus resolusi jat Oktober tanggal berapa itu 22 22 ini Oktober 22 jadi Agustus September Oktober Oktober yang kelihatan ada lambah hasil tetapi Oktober November yang kelihatan ada Bung Tomo hari apa pahlawan disinilah bahwa Indonesia tidak bisa dibisahkan antara Islamis dan nasionalis Oktober November mengapa yang Allahu Akbar kok gak bahasin lu kubung Tomo saya bisa ingat itu sampai akhir akhir ini begitu jadi jangan mendirikan negara Islam sebab ini sudah akhir ulama itu tiap 300 pasti berubah jadi 300 yang pertama adalah satu menulis Quran menulis hadis kumpul Quran hadis Umar bin Abdul Aziz kemudian 204 piar Quran hadis hijma kias dikembalikan lagi yang pertama tahun 300 akli dan nakli yaitu zaman Ash'ari dan Imam Maturidi jadi ada akli ada nas jadi ada Quran hadis itu harus cocok dengan akal jadi akal sehingga Tauhid yang kita pelajari adalah Tauhid Ilmel Karab yang digandingkan dengan akli jadi bukan dalil nakli tapi dalil apa akli itu Ash'ari Maturidi dikembalikan 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 dikembalikan